Wagil Presiden RI Yusuf Kala optimistis tahun 2015, Indonesia sudah bisa mulai suasembada pangan yang diawali oleh suasembada gula. Pemerintah menargetkan dalam 3 tahun akan dibangun sekitar 10 pabrik gula. Hal tersebut disampaikan Yusuf Kala saat menghadiri Rapim Naskah di Indonesia. Jika mengatakan selama ini Indonesia merupakan salah satu negara importer terbesar di dunia. Padahal Indonesia dahulu merupakan negara awal industri tebu di dunia. Jika menekankan Indonesia harus bisa membalik kondisi tersebut dengan mendorong pembangunan pabrik gula baru. Pabrik gula yang ada selama ini produktivitasnya sangat rendah karena kondisi pabrik yang tua. Produksi gula dalam negeri saat ini hanya 2,5 juta ton per tahun. Padahal kebutuhan per tahun mencapai 5,7 juta ton. Tahun depan, 3 tahun kita harus suasembada gula. Semua bisa dilaksanakan. Masalahnya bibit yang kemarin tidak teratur. Pemerintah punya kebun bibit tapi yang dibelinya dari luar yang harganya macam-macam. Pemerintah punya kebun bibit.